Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian. Ya, judia kemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, kemini sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Death, terus 2 pedang, The Word, 4 pedang, 4 cawan, The Hermit, 2 cawan, dan terakhir Knight of Swords. Dan tema utamamu kartunya Page of Swords. Oke, terus at the bottom of the deck ada kartu Judgment nih. Ya, yang melambangkan sebuah keputusan yang sangat penting. Jadi artinya memang beberapa dari kalian mungkin untuk minggu ini akan mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup penting kemini. Ya, jadi keputusan apa? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba membuat keputusan dalam hubungan cinta, keputusan mengenai karir, keputusan mengenai keluarga, dan lain-lain. Jadi ambil keputusan yang terbaik untuk minggu ini, jangan terburu-buru, pertimbangkan semuanya secara mendalam. Ya, oke, terus bawahnya ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya memang ada semangat baru nih. Semangat baru untuk mencoba membuat sebuah keputusan dalam minggu ini. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu 5 cawan dan Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi kurang pede 5 cawan, ya, ketika ingin mengejar sebuah tujuan dan targetmu masing-masing. Jadi ada kurang, rasa kurang percaya diri di sini. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kalian itu pernah gagal, pernah kecewa, sehingga membuat dirimu itu kurang berani untuk melangkah maju. Ya, jadi ada perasaan kurang pede ketika ingin mengejar impianmu masing-masing. Padahal di sini kalian itu lagi fokus banget loh, dengan kartu si Ratu Pedang ini, Queen of Swords. Sangat fokus untuk mengejar tujuan, akan tetapi di sisi lain mungkin ada perasaan kurang pede untuk mencapai sebuah target. Target penjualan, target pekerjaan, ya, dan lain-lain. Ini sudah kalian alami Gemini, akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya, dengan kartu Judgment, aku lihat memang ada sebuah keputusan yang akan kamu coba ambil dan tentukan untuk Minggu ini, ya. Oke, terus tema utamamu kartunya Page of Swords. Jadi artinya secara umum, eh, Gemini, sebagian besar dari kalian mungkin akan mencoba untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu, ya. Sebelum bergerak maju ke depan, sebelum akan mengambil keputusan tersebut tadi, Judgment, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada sesuatu hal yang belum kamu ketahui dengan pasti. Jadi banyak hal yang perlu untuk digali lebih dalam untuk Minggu ini, ya. Jadi kalian itu lagi berniat untuk mengumpulkan semua informasi tersebut sebelum akan mengambil keputusan, sebelum ingin mengambil sebuah tindakan dalam Minggu ini, ya. Misalnya mungkin informasi pekerjaan, informasi mengenai keuangan, ya, informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi kalian itu akan mengumpulkan sebuah informasi dulu. Sebuah informasi, kejelasan, kepastian, ya, dan semua itu akan kamu gali lebih dalam sebelum akan mengambil sebuah tindakan dan keputusan penting untuk Minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal Minggu dan di akhir Minggu. Kita mulai dari awal Minggu, ya. Yang pertama ada kartu Death dan dua pedang. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini, ya. Oke, kartu Death melambangkan sebuah perubahan. Jadi artinya, di awal Minggu ada sebuah perubahan yang akan kamu coba lakukan. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu sendiri. Dan kalian itu akan memutuskan untuk melakukan perubahan tersebut nantinya. Judgment, ya. Akan tetapi lihat di sampingnya ada kartu dua pedang. Jadi hati-hati, di sini sepertinya kalian itu lagi ragu-ragu banget. Meragukan diri sendiri. Apakah perubahan tersebut bisa berhasil apa enggak ketika dilakukan nantinya, ya. Jadi walaupun kalian itu lagi berencana untuk melakukan perubahan, namun di sisi lain ada perasaan ragu-ragu yang masih muncul dalam dirimu. Lagi meragukan diri sendiri. Ceritanya di sini. Lagi meragukan apakah rencana tersebut bisa berhasil apa enggak, ya. Jadi memang usahakan untuk lebih optimis terutama di awal minggu, ya. Gali lebih lanjut. Keputusan yang ingin kamu ambil. Pelajari uang semuanya, ya. Kumpulkan informasi yang kamu butuhkan sebelum memulai perubahan tersebut. Terutama di awal minggu, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu empat cawan dan The Hermit. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini, ya. Oke. Kartu The Hermit melambangkan melambangkan analisa ulang. Jadi artinya di awal minggu kalian tuh akan berhenti untuk melakukan analisa ulang terlebih dahulu. Mungkin ada sesuatu hal nih yang ingin kamu gali lebih dalam, ya. Yang ingin kamu periksa lebih dalam lagi. The Hermit ini mengenai apa? Mengenai sumber ketidakpuasan yang sedang kamu alami di awal minggu, ya. Empat cawan. Jadi hatimu tuh masih kurang puas gemini di awal minggu, ya. Masih berlanjut merasa ketidakpuasan tersebut. Misalnya mungkin merasa tidak puas mengenai kondisi di tempat kerja, ya. Merasa tidak puas dengan gaji yang diterima. Bisa juga mungkin ada yang lagi kurang puas dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi hatimu tuh sepertinya belum terima masih ada bentuk ketidakpuasan yang masih kamu alami di awal minggu. Sehingga gunakan waktu, dong. Jangan buru-buru ketika ingin mengambil keputusan tadi, judgment. Jadi gunakan waktu untuk menganalisa kembali semuanya secara mendalam terlebih dahulu, ya. Soalnya memang hatimu tuh lagi ragu-ragu di sini. Dua pedang tadi, ya. Ragu-ragu banget ketika ingin mengambil sebuah keputusan, ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Yang pertama ada kartu The Word dan empat pedang. Jadi ceritanya di akhir minggu kalian tuh lagi berniat untuk merampungkan ataupun menyelesaikan sebuah siklus, nih. The Word, ya. Kartu ini melambangkan siklus yang telah selesai. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu rampungkan, Gemini, di akhir minggu. Misalnya mungkin ada yang ingin merampungkan masalah cinta dengan seseorang, merampungkan masalah pekerjaan, ya, merampungkan kondisi keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya kalian tuh lagi berniat untuk merampungkan dan menyelesaikan sesuatu hal agar apa? Agar hatimu tuh lebih tenang untuk bergerak maju ke depan, ya. Dan semua itu akan kamu lakukan secara pelang-pelang. Empat pedang. Jadi banyak hal akan kamu pertimbangkan lebih lanjut sebelum merampungkan semua hal tersebut. The Word, ya. Jadi kumpulkan informasi terlebih dahulu, Page of Swords sebagai tema utama. Mungkin ada suatu hal yang belum jelas yang perlu kamu kumpulkan informasinya, Gemini, di akhir minggu sebelum bisa merampungkan semua hal tersebut, ya. The Word, oke. Terus di bawahnya ada kartu Dua Cawan dan Knight of Swords. Jadi ceritanya ada sebuah cara cepat yang akan kamu gunakan di akhir minggu ketika ingin memperbaiki ataupun menjaga sebuah hubungan. Dua Cawan, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Jadi pikiranmu itu cenderung sangat fokus dengan hubungan di akhir minggu Dua Cawan. Jadi ada sebuah langkah cepat, cara cepat yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki hubungan tersebut nantinya. Ya, oke. Terus bagian lain, mungkin di sini kalian itu lagi buru-buru juga untuk mengejar sebuah tujuan bisa mengenai apa saja, soalnya setiap orang kondisinya beda-beda, kan. Jadi mungkin ada yang lagi buru-buru ketika ingin mengejar target penjualan, target pekerjaan, dan lain-lain. Dan di sini kalian itu lagi konsultasi nih dengan orang-orang terdekatmu. Ya, mungkin lagi curhat dengan seseorang, dua Cawan, bisa juga mungkin lagi diskusi, diskusi membahas target impian yang sedang kamu ingin capai ke mini di akhir minggu. Ya, jadi apapun itu usahakan lebih pelan-pelan, soalnya aku lihat kalian itu lagi buru-buru di akhir minggu ini, di akhir minggu nanti. Nah, Rufsos, jadi gunakan waktu untuk mempertimbangkan secara mendalam semuanya. Ya, nggak usah terburu-buru teman-teman, empat pedang. Ya, gali lebih lanjut, informasi yang kamu inginkan, ya, mungkin memang ada sebuah informasi ataupun berita yang sedang kamu butuhkan ke mini untuk minggu ini sebelum bisa membuat sebuah keputusan ataupun langkah terbaik. Ya, oke, oke, sekarang kita lanjut ya, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, sorry. Oke, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada The Star, terus dua koin, empat pedang, oke, muncul dua kali kartunya, dan kartu strength. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu The Star nih, jadi ada harapan baru nih, ada perasaan optimis untuk melangkah maju, untuk memperbaiki keuangan, ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Ya, jadi hatimu tuh luar biasa optimis untuk minggu ini, teman-teman. Cukup bagus energinya. Dan di sini memang ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan ketika ingin mengejar sebuah harapan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kalian tuh lagi punya harapan besar, dan kalian tuh lagi ini, lagi mempertimbangkan sebuah keputusan untuk mengejar harapan tersebut, terutama dalam segi karir dan keuangan. Ya, jadi jangan buru-buru kumpulkan informasi yang kamu butuhkan sebelum ingin mengejar sebuah harapan dalam minggu ini. Ya, oke, terus sekarang kita lihat kondisi untuk segi asmaramu. Kartunya ada empat pedang nih, ya, empat pedang dan kartu strength. Jadi artinya untuk minggu ini beberapa dari kalian lagi butuh healing, empat pedang, ya, energi penyembuhan. Mungkin kalian tuh lagi butuh healing, ya, terutama bagi yang lagi single. Mungkin kalian tuh pernah terluka di masa lalu, ya, pernah dikecewakan oleh seseorang. Jadi untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk lebih mencari ketenangan terlebih dahulu. Belum siap untuk memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan siapapun, ya. Terus bagi yang lain memang mungkin kalian tuh lagi butuh waktu juga yang cukup lama untuk berpikir sebelum bisa PDKT dengan orang tersebut. Ya, jadi banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan kemini. Ya, langsungnya kartu empat pedang sampai muncul dua kali loh di sini. Oke, jadi banyak hal perlu untuk kamu pertimbangkan sekali lagi, ya. Oke, dan ingat tema utamamu kartunya Pilsop Swats. Jadi untuk minggu ini kalian tuh masih mengumpulkan informasi. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui mengenai orang tersebut, ya, sebelum bisa membuat keputusan penting. Oke, terus bagi yang lagi kapal hampir sama, mungkin untuk minggu ini kalian tuh lagi butuh waktu yang agak lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan mengenai hubungan diantara kalian berdua. Dan semua itu akan kamu lalui dengan kesabaran, kartu strength. Ya, jadi hatimu tuh luar biasa sabar untuk minggu ini. Sabar ketika mendekati seseorang, sabar ketika berbicara dengan pasangan, ya, jadi semua itu akan kamu hadapi dengan kesabaran, kesabaran tinggi, kartu strength. Ya, jadi gak usah buru-buru bagi kalian yang lagi ingin mengambil keputusan, terutama dalam hubungan cinta, ya, pertimbangkan secara mendalam semuanya, gali informasi sebanyak mungkin sebelum bisa mengambil keputusan yang terbaik, ya. Oke, oke teman-teman guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih. Bye-bye.